Pemirsa Kupas TV Polsek Jatiagung Lampung Selatan berhasil mengamankan minuman keras merek sempurna atau biasa dikenal dengan nama figur dan salah satu senjata tajam dari belasan anak pang. Kapolsek Jatiagung, Ibtu Mustoli, mengatakan belasan anak pang tersebut terjaring dalam patroli hari Minggu 7 Agustus 2022 dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Anak pang berinisial R berusia 17 tahun kedapatan membawa senjata tajam kemudian dilakukan pendataan dan pembinaan agar tak mengulangi lagi perbuatannya yang bersangkutan dipulangkan oleh petugas lantaran masih merupakan anak di bawah umur. Tidak hanya itu, polisi juga menyisir tempat anak-anak di bawah umur. Tidak hanya itu, polisi juga menyisir tempat anak-anak di bawah umur. Anak klub sepeda motor yang biasa berkumpul. Klub motor itu bernama Peking Jati Mulyok. Mereka diberikan imbawan untuk tidak melakukan kegiatan konvoy di jalan raya. Selain itu, kendaraan para anggota klub motor tersebut dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan badan, petugas tak menemukan benda berbahaya ataupun senjata tajam. Lapotuak di desa Waihui, kecamatan Jati Agung, milik seseorang bernama Tukir, juga tak terlewatkan dari pemeriksaan petugas patroli yang berjumlah 10 personel itu. Dan benar saja, di lokasi tersebut, petugas menemukan satu jerigen minuman keras jenis tuak yang siap diedarkan. Jerigen beserta isinya itu langsung disita oleh petugas dan dibawa ke Mapolsek Jati Agung. Menjelang pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, polisi kembali ke Mapolsek Jati Agung sembari membawa barang sitahan. Di antaranya, dua botol miras jenis figur, satu jerigen minuman keras jenis tuak, serta satu buah senjata tajam jenis kerambit. Menurut Ibtu Mustoli, patroli ini bertujuan untuk menciptakan situasi kamtip mas yang aman serta kondusif, sehingga masyarakat merasa nyaman. Terima kasih telah menonton! 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 Dari Lampung Selatan, Handika, Kupas TV, melaporkan. Nantikan informasi update lainnya hanya di Kupas TV Lampung. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton!